Sebelum membeli saham, terlebih dahulu kita harus menentukan kira-kira di sektor atau industri apa kita akan berinvestasi. Di Indonesia, banyak sekali lini bisnis mulai dari sektor perdagangan hingga keuangan. Masing-masing sektor juga memiliki siklusnya sendiri-sendiri. Contohnya, saham-saham di industri coal mining yang pergerakan harga sahamnya mengikuti harga batubara atau saham-saham perbankan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Di episode kali ini, Investor Eceh akan membagi informasi kira-kira apa saja klasifikasi sektor dan industri yang ada di bursa efek kita. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Eceh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Eceh. Menurut situs IDX, secara garis besar perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa bisa dikelompokkan menjadi 9 sektor utama. Sektor Agri Culture Saham-saham yang berada di dalam sektor ini adalah saham-saham yang bisnisnya berada di industri pengolahan hasil pertanian. Di dalam sektor Agri Culture nantinya akan dikelompokkan menjadi subsektor atau industri seperti perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, saham berkode AALI atau Astra Agro Lestari adalah saham yang masuk di industri perkebunan. PT STK Tata Tiara kode saham BEEF masuk ke dalam industri peternakan. Sektor Mining Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, biji logam, batu-batuan, garam, bahan kimia, hingga penggalian minyak dan gas bumi bisa dikategorikan ke dalam sektor mining. Sektor mining sendiri dibagi menjadi beberapa industri. Pertambangan batu bara, penggalian minyak dan gas bumi, pertambangan metal dan mineral, hingga penggalian lahan dan bebatuan. Adaro Energi simbol ADRO, Indotambang Raya Megah simbol ITMG, hingga bumi resources simbol BUMI adalah contoh-contoh saham yang masuk ke dalam industri pertambangan batu bara. Sedangkan Aneka Tambang simbol ANTM masuk ke dalam industri pertambangan metal dan mineral. Sektor Basic Industry and Chemicals Saham-saham yang bisa dikategorikan di dalam sektor ini adalah saham-saham yang bergerak di bisnis pengolahan bahan dasar kimia untuk kebutuhan industri seperti pabrik kertas, plastik, semen, farmasi, dan sebagainya. Sektor ini memiliki subsektor diantaranya industri semen, industri keramik, kaca dan porselen, industri metal, industri kimia, industri plastik dan packaging, industri makanan hewan, industri kayu, dan industri kertas. TKIM atau Chandra Asri Petrochemical masuk ke dalam industri kimia. Carun Pokpan Indonesia, Kode Cepin masuk ke dalam industri makanan hewan. TKIM atau Pabrik Kertas Cewi Kimia masuk ke dalam industri kertas. Sektor Aneka Industri Sektor ini mencakup industri pembuatan mesin dan segala komponen di dalamnya. Beberapa industri yang masuk ke dalam sektor ini diantaranya industri otomotif, tekstil dan garmen, foodware, kabel, dan elektronik. Astra simbol ASII masuk ke dalam industri otomotif. Seri Rezeki Isman, Kode Seril, dan saham yang baru saja IPO Unicharm simbol UCID bisa diklasifikasikan ke dalam industri tekstil dan garmen. Sepatu Bata, Kode BATA, tentunya masuk ke dalam industri foodware atau alas kaki. Sektor Barang Konsumsi Zaham-zaham yang masuk ke dalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah bahan mentah atau setengah mentah menjadi barang-barang konsumsi rumah tangga. Sektor ini terbagi menjadi industri makanan dan minuman, rokok, obat-obatan, kosmetik dan rumah tangga, hingga industri perabotan. Unilever simbol UNVR masuk ke dalam industri kosmetik dan rumah tangga. IJPP atau Indofood dan Ultra Jaya Kode ULTC masuk ke dalam industri makanan dan minuman. Sido Muncul Kode SIDU masuk ke dalam industri obat-obatan. CITOSE Internasional Kode CINT masuk ke dalam industri perabotan. Lanjut ke sektor properti. Sektor ini mencakup pembangunan, perbaikan, dan pembongkaran rumah, penjualan, persewaan, hingga real estate. Sektor ini dibagi menjadi dua industri, properti dan real estate dan konstruksi. Ciputra Development Kode CTRA, Bumi Serpong Damai Kode BSDE, dan Pakwon Jati Kode PWON bisa dimasukkan ke dalam industri properti dan real estate. Sedangkan WSKT atau Waskita Karya, hingga PT PP atau PT Pembangunan Perumahan masuk ke dalam industri konstruksi. Sektor Infrastruktur, Utility, dan Transportasi Perusahaan yang termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang bangunan infrastruktur non-gedung dan rumah, penyediaan energi atau utility, hingga sarana transportasi dan telekomunikasi. Beberapa industri yang berada di sektor ini adalah industri energi, industri tol, airport, dan pelabuhan, industri telekomunikasi, transportasi, dan industri konstruksi non-building. Telkom Indonesia Kode TLKM masuk ke industri infrastruktur dan telekomunikasi. Pegas atau perusahaan gas negara masuk ke industri utility. Geruda Indonesia Kode GIAA dan Bluebird Kode BIRD masuk ke dalam industri transportasi. Sektor berikutnya adalah sektor finance atau keuangan. Sektor ini mencakup perantara keuangan, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, dan perusahaan investasi. Subsektor atau industri dari sektor keuangan terdiri dari industri perbankan, institusi finansial, perusahaan sekuritas, dan asuransi. Bank BCA, Mandiri hingga BRI tentunya masuk ke kategori industri perbankan. Terimegah sekuritas Kode DRIM masuk ke industri sekuritas. Pool Advista Finance Kode POLR dan Batavia Prosperindo Finance Kode BPFI masuk ke dalam industri institusi keuangan. Sektor Trade, Service, and Investment Sektor ini dihuni oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distributor ecaran, perhotelan, restoran, komputer, media, hingga percetakan. Industri atau subsektor yang termasuk di dalamnya adalah industri grocer, industri retail, industri turism seperti perhotelan dan restoran, industri media dan advertising, industri healthcare, dan industri komputer, dan perusahaan investasi. Contoh saham-saham yang berada dalam sektor ini misalnya S-Hardware kode ACES dan Alphamart kode AMRT yang masuk ke dalam industri retail. Siluam Hospital kode SILO yang masuk industri healthcare. Saratoga Investama kode SRTG yang masuk industri perusahaan investasi. MNC kode MNCN yang masuk ke dalam industri media dan advertising. Oke teman-teman, itu tadi 9 sektor serta subsektor di dalamnya. Semoga episode ini bisa menambah wawasan teman-teman di bursa saham. Jangan lupa klik like, bantu channel ini berkembang dengan share ke sosmed dan subscribe. Terima kasih telah menonton!